Di tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah jamaah dari berbagai daerah di tanah air yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Peningkatan jumlah itu dikarenakan beberapa faktor, antara lain karena taraf hidup masyarakat khususnya umat Islam di tanah air sudah semakin membaik. Kemudian antrian berangkat berhaji sangat panjang sehingga salah satu alternatif yakni melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah. Di Sumatera Barat sendiri pada bulan Desember ini telah memberangkatkan sebanyak 600 jamaah umroh. Salah satunya biru umroh Saudi Islamiktur yang memberangkatkan 37 jamaah umroh dari wilayah Solok dan kota Padang minggu lalu. Dari keterangan Direktur Saudi Islamiktur, pertumbuhan biru-biro umroh saat ini semakin besar. Setiap biru memiliki strategi tersendiri untuk mengait jamaah dengan memberikan layanan maksimal. Didukung dengan negara Indonesia merupakan negara yang memiliki populitas penduduk muslim terbesar dunia. Maka tidak heran jika jumlah pengunjung yang ke tanah suci Mekah juga semakin banyak. Selama ini Saudi Islamiktur memang dia berikman dengan kemengkapan jamaah. Dan satu lagi sistem mereka itu sedang keluargaan. Jadi disini mereka ketika kita menasih dipandung dengan benar-benar rasa keluargaan, tidak ada yang namanya mereka merasakan lebih, lebih hebat kemengkapan kita. Jadi semuanya ini sedang keluargaan. Satu lagi, Saudi Islamiktur ini dia sudah diperlalaman dalam bergerakan jamaah-jamaah. Dan berkelama sekitar lebih kurang 3-4 tahun jaman. Terlebih, yang pertama kita dari awal dibantu, Pak. Dibantu dari pekerjaan paspor, mereka yang daftarin, mereka lihat tiang semuanya. Nanti kita sampai di mediasi tinggal foto. Pemilihan menasihkan di sendiri, kita dilakukan beberapa kali. Pertama di Padang, ada di Solo, ada di Padang. Nah itu dengan penuh dengan kekeluargaan. Jadi bahasa mereka itu santun dan menyambung, Pak. Kita berdiri dari tahun 2016, kantor kami di Kota Solo, di depan besi Tugusikara. Untuk keberangkatan dari tahun 2016 sampai 2019 ini, Alhamdulillah kami sudah memberangkatkan lebih daripada 800 orang jamaah. Ketitas yang kami berikan kepada jamaah tergantung permintaan dan paket setiap bulannya itu. Mulai dari bintang 3 sampai bintang 5, dan juga ada plus Tur, Kuala Lumpur, Turki, Dubai, dan lain-lain seperti permintaan jamaah. Dan kami melayani semua dari permintaan-permintaan jamaah yang ada. Kami dengan jamaah itu tidak ada keterbatasan antara kami dengan jamaah itu. Kami merasakan jamaah adalah keluarga kami. Jadi kami melayani mereka itu dari hati ke hati. Jadi apa yang mereka rasakan, kami juga akan rasakan seperti apa kejamanan untuk jamaah itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, Ainis melaporkan.